Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Indonesia dengan Nela Luki disini Hari ini kita akan membahas tentang 3 kesalahan fatal dalam hidup kita Setelah yang satu ini Tunggu dulu teman-teman sebelum saksikan video ini Klik subscribe di bawah ini Dan klik tombol loncengnya Agar teman-teman dapat video terbaru dari saya Ya saya tunggu 5 detik dari sekarang Teman-teman semua Banyak orang tanpa dia sadari Ternyata telah melakukan kesalahan fatal dalam hidupnya Sehingga ia jauh dari kata bahagia Kenapa ia tidak bahagia? Karena ia senang sekali melakukan hal Yang sebenarnya tidak harus dia lakukan Nah apa saja kesalahan fatal Yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita adalah Yang pertama Jangan pernah membandingkan nasib kita Dengan nasib orang lain Kenapa kita tidak bisa membandingkan nasib kita Dengan nasib orang lain? Karena kualitas iman berbeda Tidak mungkin cobaannya sama Ketika kita membandingkan nasib kita Dengan nasib orang lain Maka kita akan merasa pesimis Kita akan merasa diri kita rendah Jadi jangan kita pernah membandingkan nasib kita Dengan nasib orang lain Oh iya itu Lihat tetangga saya Orangnya kaya Uangnya banyak Suaminya ganteng Lihat saya Susah Hidupnya susah Suaminya wajahnya pas-pasan Gitu misalnya ya Sehingga kita suka membandingkan nasib kita Dengan nasib orang lain Teman-teman Apa yang nampak di depan Belum tentu itu adalah kenyataan Ada orang yang tertawa Tapi belum tentu Dengan ketawanya dia bahagia Jangan-jangan Ia menyimpan luka yang dalam Dalam kebahagiaannya Dan belum tentu Orang yang diam Tenang Itu tanda dia tidak bahagia Jangan-jangan Dengan diamnya Dia menyimpan kebahagiaannya Kesalahan fatal yang kedua Dalam hidup adalah Kita senantiasa mencari Sisi buruk Dari lingkungan yang ada Di sekitar kita Teman-teman Cobalah melatih diri kita Untuk berusaha Memikirkan yang positif Dari setiap keadaan Yang ada di luar kita Misalnya ini teman-teman Ada orang Yang terlihat Menyombongkan diri dengan kita Coba kita ubah Cara berpikir kita Oh Dia bukan ingin Menyombongkan diri Dia hanya sedang mengungkapkan Betapa bersyukur Dan bahagianya dia Dengan kehidupannya Ketika kita melihat Ada orang yang ria Ya sudah Kita tidak usah berpikir Bahwa dia ria Kita berbaik sangka Dengan mengatakan bahwa Oh Dia sedang menyampaikan Andurah Allah yang luar biasa Ketika kita melihat Orang-orang yang selalu Menyalahkan kita Kita berbuat baik Dia salahkan Kita berbuat baik Dia salahkan Coba teman-teman Ubah perspektifnya Dia bukan sedang Menyalahkan kita Tetapi Dia hanya Belum paham saja Andaikan kita bisa bersikap Dan mengambil Sisi positif Dari segala yang ada Di hadapan kita Saya yakin Kita akan Dekat dengan Kata bahagia Teman-teman Marilah kita lihat Cara Rasulullah Untuk bersikap Ketika Rasul Pindah ke Taif Lalu kemudian Di Taif Rasulullah Dihujat oleh Orang-orang kafir Lalu kemudian Jibril berkata Kepada Muhammad Ya Muhammad Berdo'alah kepada Allah Agar Allah Balikkan Bukit Taif ini Agar Allah Lulurantakkan Bukit Taif ini Lalu kemudian Muhammad berkata Ya Allah Berikanlah bumi Taif ini Bumi yang aman Berikan mereka Makanan dari segala macam Buah-buahan Jangan kau ikut Apa kata Jibril Ya Allah Orang Taif ini Bukan jahat Tapi mereka Belum paham saja Akhlak Rasul ini Jika kita bawa Kedalam kehidupan kita Setiap ada orang Yang selalu Membela diri Atas kesalahannya Atau misalnya Orang-orang yang Senatiasa menyalahkan kita Sudah kita ingatkan Tetapi salahkan Kita ingatkan lagi Disalahkan lagi Kita ingatkan lagi Disalahkan lagi Ya sudah Ikuti gaya Rasul Dia bukan jahat Tapi dia Belum paham Saja Teman-teman Rumus yang ketiga adalah Supaya kita dekat Dengan kebahagiaan Kita hindari Kesalahan fatal Dalam hidup Yang ketiga Apa Kesalahan fatal Dalam hidup Yang ketiga Kita Senantiasa Mengingat Mengingat Kesalahan Orang lain Nah teman-teman Kita tahu Bahwa dalam hidup ini Orang lain Sering berbuat salah Kita juga sering Berbuat salah Kita berbuat salah Dan kita pernah Dimaafkan Maka tidak ada Salahnya Kita juga Memaafkan orang lain Kenapa kita harus Memaafkan orang lain Kita pasang perspektif Yang baik Bahwa kita juga Pernah berbuat salah Dan kita Pernah Dimaafkan Kemudian Dalam hal Memaafkan orang lain Kita harus Pasang satu perspektif Kenapa kita maafkan dia Bukan karena dia salah Bukan karena dia Tidak Melakukan kesalahan Tapi kita Memaafkan dia Karena kita Pengen tenang Kita pengen bahagia Dan kita Tidak akan Pernah bahagia Sebelum kita Memaafkan orang lain Nah teman-teman semua Saya yakin Kalau kita mau Berbaik sangka Kepada nasib kita Berhenti Membandingkan Nasib kita Dengan nasib orang lain Kemudian Mencari celah Positif Dari semua perlakuan Orang kepada kita Dan yang ketiga adalah Dengan senantiasa Berusaha Untuk Menerima Kenyataan Dan memaafkan Kesalahan orang lain Saya yakin betul Kita akan dekat Dengan kebahagiaan Dan mudah-mudahan Kita bisa mencapai Prosesnya dengan baik Teman-teman Demikian dari saya Like kalau anda suka Dislike kalau anda tidak suka Dan kalau ada komentarnya Silahkan tulis di kolom komen Dan saya akan Senantiasa Memberikan video-video Menarik berikutnya Buat teman-teman semua Dengan Neluki disini Assalamualaikum Warahmatullahi